Hai kali ini seperti biasa mau ngasih makan anakan ikan nila merah Indokan nya ini nila Bangkok ya nila Bangkok merah dan saya menggunakan pakan ini dia 781-1 ya oke langsung saja Hai simakannya anakannya banyak ya di umur sekitar satu setengah bulan anakannya udah mulai besar nih warnanya bagus ya ada yang merah pul merah ada yang pul putih merah putih yang merah hitam warna-warni hai 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 selamat menikmati selamat menikmati pokoknya kasih makan terus sampai dia kenyang sampai dia gak bisa makan lagi ya sehari paling saya kasih makan kadang satu kali kadang dua kali kadang juga puasa ya kalau lagi sibuk selamat menikmati 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 nanti saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enaknya selamat menikmati 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 Tidak ada air mengalir Tapi ikannya masih sehat ya Masih hidup itu dah Yang buat saya Suka pelihara ikan nila Yaitu karena daya tahan tubuhnya Kuat Dulu sempat saya taruh ikan koi ya disini ya Tapi karena airnya gak bagus Kadang mengalir kadang enggak ya kan Airnya gantian pakenya sama petani ya itu Banyak ikan koi saya yang mati Jadi ya lumayan banyak lah rugi jadinya Ikan koi indoan ya Udah besar-besar Size 40 ada yang 60 mati disini Tuh Lumayan lah ruginya itu Ya tapi gak apa-apa sih Nanti juga kembali lagi modalnya Tetap bersyukur Tetap semangat Jadikan kesalahan dan kegagalan Sebagai guru Sebagai pengalaman Karena kesuksesan Tidak bisa didapatkan Begitu saja ya Harus ada Gagal dulu Ya harus Cobaannya banyak Tapi intinya Walaupun banyak koi Atau ikan saya yang mati disini Karena airnya kurang bagus Air kurang mengalir Intinya tetap semangat aja sih Tetap semangat Tetap berhukur Jangan menyerah Semoga aja ada rezeki Supaya bisa beli Lahan Di tempat yang bagus Yang memiliki sumber Daya Apa sumber Air yang bagus lah ya Yang memiliki Intinya airnya besar lah Bagus untuk perikanan gitu Biar Bisa Menghasilkan Ikan Lebih maksimal lagi Kalau airnya Kecil gini Atau keruh gini Kita jadi Gak bisa Puspakan Gak bisa Jadinya Isi Satu kolam tuh Apa ya Gak bisa Tebar padat Jadinya Jadinya Batas ikannya Jumlah ikannya Harus dibatasin Harus dikurangin lah Kalau Punya kolam yang Bagus Yang airnya Besar Kita bisa Bikin Kolam air deras Kalau kolam air deras Bagus Lebih cepat panen Bisa Puspakan Enak lah Kalau punya Kolam air deras Terus itu Semoga Saya Segera Punyal Tungkaru 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 Ini Induan 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 Nila Merah Nila Bangkok Induannya Ada yang berat 800 Sampai 1,5 kg Per ekor Sini Ada sekitar 18 ekor 18 ekor Kolam Dengan lebar 6 6 x 7 6 Kolam Dengan lebar 6 x 7 Ketinggian kolam 180 Tapi Karena Airnya Lagi Susah Paling Ketinggian Airnya Sekarang Tinggal 40 cm 40-50 Kalau Penuh Bagus Dalam Oke Oke Vlog Kali ini Cukup Sampai Disini Semoga Kedepannya Saya Bisa Membuat Vlog Atau Konten Perikanan Yang Lebih Bagus Lagi Tetap Semangat Pokoknya Kami Sampai Bisa Kami Maha Sampai 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 о